Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan Kesehatan dan juga rezeki yang cukup Kita lanjut lagi cerita Rahayu Sebelumnya Gondola Warang dibantu teman-temannya Berhasil mengalahkan penjaga utama Pulau Hidup yang berwujud Kraken Mereka kemudian menuju Semakin dekat dengan Pulau Hidup Tempat dimana Ganggang Widis ditahan Di lain tempat, Sekar-Karang Dibawa oleh Panembahan Supit Ketempat persembunyiannya bersama Prabajala Bagaimana kisah Kelanjutannya? Langsung saja Teman-teman Ada apa gerangan? Ceritanya Mulai dari sini Ketika kembali ke Laut Iblis Secara pribadi Shin Kim Leong memberikan Sebilah pedang kepada Mi An Pedang ini ada sepasang Salah satunya yang memiliki Energi dingin berada di tangan Pak Leong Li Jika memang harus Gunakan pedang ini An Sebab hanya itu yang bisa menandingi Kekuatan pedang pasangannya Terang Shin Kim Leong Kemunculan aura energi Kelompok Mi An yang tadi Sempat menghilang Membuat Hek Leong Mo Kembali gusar Ia memanggil pasukan yang tadi Diberintahkannya Untuk mencari Mi An Katamu mereka sudah menghilang Tanya Hek Leong Mo Dengan marah Gin Ryu Sinaga bersisik perak Lalu menjelaskan Ia dan pasukannya Memang tidak bisa menemukan Keberadaan kelompok Mi An Hal yang sama juga terjadi Kepada pasukan-pasukan Pemburu yang lain Aura mereka muncul lagi Sekarang pergilah Cari dan hancurkan Kelompok itu tanpa sisa Perintah Hek Leong Mo Gin Ryu Lalu menyiapkan pasukannya Dan pergi menuju ke lokasi Yang ditunjukkan Hek Leong Mo Setelah beberapa lama menunggu Gin Ryu akhirnya bisa melihat Delapan titik yang bergerak cepat Menuju ke arahnya Pasukan Gin Ryu Segera meniagakan dirinya masing-masing Untuk menyambut Kedatangan Mi An Dan kawan-kawannya Ketika jarak mereka semakin dekat Pasukan itu bergerak maju menyerang Pertempuran pun pecah Suasana yang tadinya sepi Berubah ramai oleh suara teriakan Ledakan Serta adu senjata Korban dengan cepat berjatuhan Akibat amukan Mi An Gundala Chandrasa Chandromowo Dan yang lain Melihat pasukannya terdesak Gin Ryu segera meminta bantuan Tidak lama kemudian Datanglah para punggawa utama Pulau Hidup Kepalagan Mereka langsung mencari lawan sendiri-sendiri Gin Ryu akhirnya berhadapan dengan Isuba Naginata yang menjadi senjatanya Menjadi lawan seimbang bagi kata Nanisuba Seperti umumnya duel para samurai Pertarungan mereka berjalan cepat dan mematikan Gundala dihadang oleh jin bertangan delapan Bersenjata cakram bergerigi tajam Kedelapan senjata itu bergantian melayang Dan menyambar Gundala dari berbagai arah Untuk menghadapi jin dari India itu Gundala mempertebal energi pelindungnya Meski yakin dengan kekuatan sisik Serta memiliki cacing kandar Gundala tidak ingin meremehkan lawannya Ia telah belajar Jika hampir semua kehancuran Biasanya diawali dengan kesombongan Lawan Mian adalah jin pengguna energi beracun Berjuluk Pangeran Biru Gelar itu diberikan karena seluruh tubuhnya berwarna biru Siapapun yang tersentuh atau menyentuh tubuhnya Akan tersengat energi beracun yang mematikan Semakin pekat warna biru itu Maka cakupan serta efektifitasnya Akan semakin luas dan kuat Dengan penuh percaya diri Pangeran Biru bergerak maju untuk menyerang Karena selama ini belum menemukan lawan sebanding Selain Hek Leung Mo yang memiliki mustika mutiara hitam Pangeran Biru yakin bisa membunuh Mian dengan mudah Makhluk sombong ini tidak tahu Jika di Nusantara ada sosromolo Makhluk yang juga pantang disentuh Batin Mian sambil bersiap menyambut serangan Pangeran Biru Kesombongan Pangeran Biru berakhir dengan memalukan Awalnya dia mengira Mian akan bergerak menghindar Namun yang terjadi adalah sebaliknya Mian justru melesat maju menyerang Pangeran Biru pun kaget dan buru-buru mempersiapkan pertahanan Serangan Mian datang lebih cepat Telapak tangannya menghantam dada Pangeran Biru Meski tidak telap Pukulan itu sudah cukup untuk menjatuhkan harga diri Pangeran Biru Di hadapan pasukan dan teman-temannya Selain itu Energi gabungan catur tunggal dan Wijaya Kusuma yang digunakan Mian Juga berhasil melukai Pangeran Biru Manusia ini ternyata berisi joga Gumam Pangeran Biru sambil berusaha menahan amukan energi Mian di tubuhnya Pangeran Biru lalu mengeluarkan senjatanya Sebatang tombak Trisula kini berada di tangannya Tidak hanya itu Ia juga memanggil pengawalnya untuk membantu Sama dengan Pangeran Biru Ia juga pengguna energi beracun Keduanya langsung menyerang Mian dari dua arah Senjata harus dilawan dengan senjata Mian pun mengeluarkan tombak catur tunggal Kedua jin pulau hidup itu pun Kini harus merasakan kehebatan jurus-jurus Uden Wayah Rendeng Yang dimainkan Mian Di tempat lain Pertarungan Kaladite, Kalanadah, Chondromawa, dan Kandar Juga tidak kalah sengitnya Bagi mereka Pertempuran ini bukan cuma tentang gang-gang wilis semata Namun sekaligus pertaruhan harga diri Nusantara Seperti semua abdi pertiwi setia yang lain Kalanadah, Kaladite, Chondromawa, dan Kandar Ingin membuktikan Sekaligus mengumumkan Jika penghuni Nusantara Bukan hanya berisi jin jahat Oknum aparat bejat Para pejabat korup Serta barisan pengkhianat hamba damar pati yang lain Yang hidupnya hanya dibaktikan untuk berbuat zolim Dan menciptakan penderitaan rakyat saja Kami cinta damai Tapi itu bukan berarti harus diam saja ketika dihina Sabar itu bukan cuma menahan debar Aku akan berhenti berjuang jika sudah tidak lagi merasakan debar Ujar Chondromawa kepada si Serpen Jin berwujud manusia bertubuh ular Saat menyuruh Chondromawa menyerah Si Serpen tersenyum mengejek Lalu menyeburkan energi beracun dari mulutnya Sinar melingkar spiral berwarna hijau pekat Meluncur cepat ke arah Chondromawa Serangan itu dihadapi Chondromawa Dengan pasang sinar putih berkilauan Yang memancarkan dari matanya Benturan kekuatan pun terjadi Chondromawa berhasil melompat menjauh Untuk menghindari efek ledakan Si Serpen tidak seberuntung itu Karena tidak menyangka Chondromawa bisa menembakkan energi Ia pun terlambat menghindar Akibatnya Mulut si Serpen pun terkena sambaran energi Chondromawa Dengan mulut berasap Si Serpen menatap Chondromawa penuh amarah Itu akibatnya Kalau terlalu banyak bicara Makhluk sombong Ejek Chondromawa sambil meloncat-loncat Untuk mengacaukan fokus si Serpen Kandar juga menggila Surai-surainya membunuh banyak pasukan Ginryu yang berilmu rendah Aksi ini baru terhenti ketika Mandrak Salah satu penggawa utama pulau hidup Datang menyerang Cuma siluman saja berani membuat ulah di sini Ejek Mandrak Sambil mengayunkan tombak kapaknya Energi yang timbul dari tebasan Meluncur cepat menuju Kandar Sebagian surai Kandar terpotong Ketika mencoba menahan serangan itu Serangan-serangan lain pun Segera menyusul untuk mengunci posisi Kandar Dalam pengalaman bertempur Kandar memang kalah dengan Mian Candrasa Gundala dan yang lain Namun Tidak dengan semangat untuk melindungi apa yang dicintainya Kandar tahu Naya, Fatur, dan Putri Mereka akan bisa hidup damai Jika makhluk-makhluk seperti Damar Pati Hek Liong Mok Ferdinand Dan Kalapati lenyap Jika Pek Liong Li disesatkan oleh cinta Kandar justru sebaliknya Cintalah yang mengembalikan ketersesatan hatinya Ke jalan yang benar Untuk membalas dan menjaga cinta Naya Fatur, Mian, Moza, Brahma, Arum Dan banyak lagi lainnya itulah Yang selalu bergelora di jiwa Kandar Ketenangan Kandar membuat Mandrak gelisah Ia yakin di balik tatapan mata yang tanpa emosi Tersembunyi makhluk yang mengerikan Ketika surai-surai Kandar tidak lagi bergerak liar Keyakinan Mandrak menjadi kenyataan Kandar akhirnya bisa menyatukan energi Sin Kim Liong Dengan energinya sendiri Gabungan energi itu kini mengalir dalam setiap helai surat Saat melihat surai dan tubuh Kandar Memendarkan cahaya kuning keemasan Mandrak tahu Sin Kim Liong telah ikut campur Itu juga alasan ia tadi gagal menemukan kelompok Mian Mereka pasti berada di mandala naga emas itu Gumam Mandrak Sebelum Mandrak sempat mengirim pesan kepada Hek Liong Mo dan teman-temannya Surai-surai Kandar menyerangnya dari berbagai arah Surai-surai itu bahkan keluar dari dalam air Sadumuk batok Sanyari bumi Ditohipati Bisik Kandar menirukan ucapan yang sering didengarnya dari Mian Moza dan yang lain Sambil menyerang Mandrak dengan kekuatan penuh Dua punggawa utama pulau hidup yang lain Harus kebingungan dengan gaya bertarung Kalanadah dan Kaladite Ilmu Dwi Naga rasa tunggal yang dimainkan Kaladite bersama Kalanadah Berhasil mengecoh lawan-lawannya Kadang mereka bahkan tanpa sadar saling hantam satu dengan yang lain Di lembah Mayangkara kabar menghilangnya Raden Prabajala dengan cepat menyebar Mengetahui hal itu Empu Singawisa memutuskan untuk mundur Selain karena Raden Prabajala telah lenyap Pasukan dan kawan-kawannya juga telah banyak menjadi korban Satu persatu anggota pasukan Empu Singawisa berusaha meninggalkan lembah Mayangkara Mereka meninggalkan kawan-kawannya yang tewas dan terluka begitu saja di palagan Di antara para korban itu adalah Resit Tapawisa, Dewi Sarangri, dan Ki Suralaga Meski masih hidup, ketiganya telah terluka parah terkena ilmu Eyang Putri, Ayu Sekar, dan Ki Mayangkara Ki Sabat Mumur dan pasukannya langsung pamit untuk memberi kabar hilangnya Sekar Karang Dan Raden Prabajala kepada Ki Galisegoro Sebagian pasukan ditinggalkan untuk membantu pencarian Sekar Karang dan Raden Prabajala Jika perang harus pecah, kau tahu di mana harus mencari Kuki? Ucap Tali Geni sambil menggenggam tangan Ki Sabat Mumur Ki Sabat Mumur mengucapkan terima kasih kepada Tali Geni dan semua yang ada di lembah Mayangkara Ia tahu, jika saatnya tiba nanti, mereka pasti akan datang untuk membelaki Galisegoro Walau harus mempertaruhkan nyawa Tali Geni, Ayu Sekar, Brahma, Nagabara, Romo Galih Noto, dan pasukan Ki Sabat Mumur Lalu membentuk beberapa regu pencari Mereka menyebar ke berbagai arah untuk mencari jejak Sekar Karang dan Raden Prabajala Saat siuman, Sekar Karang melihat Raden Prabajala sedang terbaring di seberangnya Sekar Karang langsung berusaha bangkit untuk mencari tahu apa yang telah terjadi Jangan bergerak dulu, Tumenggung Luka-lukamu belum sepenuhnya pulih Sekar Karang menoleh Ia melihat panembahan supit dan dua kawannya berjalan mendekat Ia pun segera menghimpun energinya Tapi gagal Jangan khawatir, Tumenggung Aku tidak bermaksud jahat Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kau lakukan untuk Prabajala Selain itu, aku juga minta maaf atas kebodohanku dalam membaca situasi Ucap panembahan supit sambil membantu Sekar Karang duduk Apa maksud semua ini panembahan? Tanya Sekar Karang Meski berbeda tujuan, kita sekarang berada di pihak yang sama Tumenggung Karena itulah, sebaiknya kita kesampingkan dulu soal permusuhan di masa lalu Jawab panembahan supit Saat Sekar Karang mengajak panembahan supit kembali ke lembahan mayangkara Sang panembahan menolak Dengan alasan keselamatan Raden Prabajala Apa yang baru saja terjadi adalah buktinya Tumenggung Aku ingin membawa Prabajala kepada pokanku saja Di sana rasanya lebih aman dan tersembunyi Lagi pula, naga raja pasti tidak menyangka aku masih hidup Ujar panembahan supit Aku harus ikut panembahan Prabajala adalah tanggung jawabku Di samping itu, dia mungkin satu-satunya kunci untuk menjaga perang Balas Sekar Karang Silahkan Tumenggung Adalah sebuah kehormatan Keponakan Kigali segura mau berkunjung kepada pokanku Ucap panembahan supit Setelah itu, panembahan supit membantu Sekar Karang memulihkan diri Ketika sudah agak membaik Mereka berlima segera meninggalkan tempat itu Untuk mengamankan diri kepada pokanku Panembahan supit Di segura anakan Pangeran Biru dan si pengawal Akhirnya harus mengakui kehebatan Mian Jurus-jurus mereka bukanlah tandingan bagi ilmu Udan Wayah Rendeng Kedua jin itu pun tewas Setelah tombak catur tunggal dan pedang pus pamanunggal Menembus tubuhnya Pangeran Biru adalah salah satu tokoh yang disegani di pulau hidup Kekalahan di tangan Mian mengguncang mental pasukannya Termasuk jin-jin utama yang bertarung dengan Chondromowo dan yang lain Mereka tidak menyangka Jin sekuat Pangeran Biru bisa tumbang oleh bangsa manusia Tidak berselang lama Kandar juga berhasil mengalahkan Mandrab Jin Paus bertanduk itu Tidak bisa bertahan melawan gempuran surai yang datang seperti serbuan ribuan lebah Mandrab tewas dengan tubuh dipenuhi lubang Setelah itu Gilian Kalanadah, Kaladite, dan Candrasa yang mengumumkan kemenangan Disusul kemudian oleh Gundala Wereng Ia berhasil membunuh lawannya dengan senjata cakramnya sendiri Si Serpent yang melihat kecil kemungkinan untuk bisa mengalahkan Chondromowo memiliki kabur Demikian juga dengan jin-jin lainnya Di palagan, hanya tertinggal Ginryu dan Nisuba yang bertarung Sebagai jin yang memiliki harga diri tinggi Ginryu tidak mengenal kata menyerah atau mundur Meski tubuhnya telah banyak terluka Ginryu tetap berusaha menyerang Menyerah lah tuan Sudah tidak ada gunanya lagi melawan Bujuk Nisuba Ginryu tersenyum Aku sudah mengucap janji setia kepada Hei Leongmo Kau pasti tahu artinya Ucapnya Ginryu lalu berubah menjadi naga bertanduk perak Ia ingin menggunakan sisa energinya untuk melakukan serangan terakhir Nisuba juga ikut mengubah wujudnya Untuk menghormati Ginryu Nisuba juga akan menggunakan seluruh kekuatannya Terima kasih tuan Adalah sebuah kehormatan bisa bertarung denganmu Ujir Ginryu yang senang karena Nisuba tidak mengasihani dirinya Kesatria boleh dibunuh Tapi tidak boleh dipermalukan Aku tahu itu tuan Balas Nisuba Ginryu Itulah nama aku tuan Ucap Ginryu sebelum maju menerjem Namaku Nisuba tuan Balas Nisuba Lalu melesat untuk menyambut serangan Ginryu Siapapun yang melihat pertarungan itu Sudah bisa menduga Nisuba yang akan menjadi pemenangnya Dan memang seperti itulah yang menjadi akhir pertarungan itu Api Nisuba menggulung Ginryu hingga lenyap tanpa sisa Ucap Nisuba perlahan sambil membungkuk dalam-dalam untuk menghormati dan mendoakan Ginryu yang telah dianggapnya sebagai kawan sepandangan Melihat Nisuba membungkuk Mian dan yang lain pun melakukan hal yang sama tanpa tanya Mereka tahu Nisuba pasti memiliki alasan untuk menghormati Ginryu Dan itu sudah cukup Sayang Kesatria sebat dia berada di pihak lawan Ujar Nisuba saat kembali Ayo pergi Agar ganggang Willis tidak terlalu lama menunggu Ucap Mian sambil menepuk punggung Gundala Wereng Sedetik kemudian Gundala telah berubah menjadi naga Dan melesat bersama Mian di angkasa Kabar kekalahan tujuh punggawannya membuat Hek Leong memeradang Ia memanggil para pengawal utama Pulau Hidup Untuk menyambut kedatangan Mian dan kawan-kawannya 12 jin yang selama ini bertapa di Pulau Hidup pun segera bangkit Dan menyebar di sekeliling pulau Selain mereka Ia juga menyuruh pasukannya untuk menghadang kelompok Mian Meski tahu kekuatan jin-jin itu tidak mampu melawan Gundala dan kawan-kawannya Hek Leong Mo tidak peduli Sebab tujuannya adalah Untuk menguras kekuatan lawan Sebelum mereka sampai di Pulau Hidup Kabar penyerbuan kelompok Mian tidak hanya membangkitkan harapan ganggang Willis Tapi juga ribuan jin yang selama ini menjadi bagian dari Pulau Hidup Bahkan kalawan Nara yang selama ini akrab dengan kegelapan Juga berharap Mian, Gundala dan yang lain bisa mengalahkan Hek Leong Mo Dalam penderitaan yang sama, perbedaan akan terlupa Hal itulah yang sekarang terjadi kepada jin-jin tawanan Hek Leong Mo Tidak peduli dulu pernah berhadapan sebagai lawan Kini mereka berusaha saling menguatkan satu dengan yang lain Akibat situasi yang kacau Sebagian jin yang ditugaskan untuk menjaga energi pengikat kapal harus ikut dalam pasukan penyerang Kalawan Nara bisa merasakan energi yang mengikat tubuhnya perlahan melemah Kau bisa mendengarku Putri Selatan Kalawan Nara berusaha menghubungi ganggang Willis Apa maumu kerarau? Ganggang Willis balik bertanya Jangan berdebat dulu Putri Kita berada di posisi yang sama Aku hanya ingin merundingkan sesuatu Jawab kalawan Nara Ganggang Willis terdiam Katakan apa keinginanmu Ucapnya setelah merenung Kalawan Nara lalu mengatakan ingin menyalurkan energinya kepada ganggang Willis Tidak hanya kalawan Nara Tapi semua jin yang mampu juga bersedia melakukan itu Lalu apa yang menjadi gantinya? Tanya ganggang Willis yang paham tidak ada bantuan gratis di dunia ini Tidak ada Putri Aku hanya ingin mati dalam keadaan merdeka Jawab kalawan Nara Kau masih waraskan Nara Sindir ganggang Willis Kau mungkin tidak percaya Putri Tapi aku benar-benar ingin membantu Mian Gundala dan yang lain Aku hanya ingin terbebas dari penderitaan ini Lagi pula setelah kuserahkan energiku Apa yang bisa kulakukan Putri? Terang kalawan Nara Aku tahu tidak pantas mendapatkan belas kasihan atau ampunan Putri Tapi izinkan aku sekali saja melakukan hal yang benar Walau mungkin akan menjadi awal dan sekaligus akhirnya juga Imbuh kalawan Nara Ganggang Willis terdiam Ia bisa merasakan ketulusan ucapan kalawan Nara Namun ganggang Willis juga tidak bisa mengabaikan masa lalu kalawan Nara begitu saja Kemenangan terbesar bukanlah saat kita mampu melenyapkan ribuan makhluk yang tersesat dalam kegelapan Tapi saat kita bisa mengajak mereka bersedia menatap cahaya kembali Menang tanpa ngasorake Kita menang Demikian juga dengan lawan kita Suradira Jaya Diningrat Lembur Dining Pangastuti Pemenang sejati adalah dia yang bisa melembutkan hatinya Dan hati-hati lain yang ada di sekitarnya Wajangan maina kepada Moza dan Mian yang pernah didengarnya Tiba-tiba kembali diingatan ganggang Willis Baiklah Tah tidak ada ruginya juga Batin ganggang Willis Aku bersedia Nara Tapi bagaimana caranya Penjara ini diberikan pembatas Ujar ganggang Willis Terima kasih putri Dinding pembatas dan pengikatnya sudah melemah Coba rasakanlah Kalau dindingnya masih kuat Aku tentu tidak bisa menghubungimu Jawab kalawan Nara Ganggang Willis langsung menyadari kesilapannya Ia pun langsung duduk bersilah Dan menerima transfer energi dari kalawan Nara Dan jin-jin sukarelawan lain Tidak lama kemudian Mengalirlah energi-energi itu Memasuki tubuh ganggang Willis Karena energi tersebut Beraneka jenis Maka dibutuhkan waktu Untuk menyatukannya Dengan energi segura bandang Tiba-tiba Ganggang Willis merasakan Ada energi kuat Yang menerobos masuk Energi ini berbeda Dengan energi-energi sebelumnya Ganggang Willis pun Membuka matanya Untuk mencari tahu Siapa pemilik energi tersebut Saat menatap ke depan Tampaklah Jun berwujud Gadis cantik Berambut putih Dan berpakaian serba putih Tangan gadis itu Memegang sebuah pedang Yang sarungnya berukir Naga emas Gadis itu juga sedang melihatnya Ganggang Willis bisa melihat Aura kesedihan yang dalam Pada tatapan gadis itu Aku titipkan energi ku Kepadamu putri selatan Gunakan itu untuk Memperjuangkan cintamu Kau beruntung putri Dicintai oleh makhluk Yang rela berjuang Untuk merawat Melindungi dan Membahagiakan cintanya Andai saja aku Seberuntung itu Siapakah putri Mengapa ada di tempat terkutuk ini Tanya Ganggang Willis Namaku Pak Leongli Makhluk bodoh yang telah Membuat pilihan salah Dalam memanai cinta Pak Leongli Lalu menceritakan Sejarah Masa lalunya Perasaan Ganggang Willis Bergejolak hebat Dilanda amarah Saat mendengar Semua perlakuan Hei Leongmo Kepada Pak Leongli Mengapa kau tidak kabur saja putri Tanya Ganggang Willis Mau kabur kemana Willis Aku datang atas kemauanku sendiri Lagi pula Sekarang aku juga sama kotornya Dengan Hei Leongmo Jawab Pak Leongli Tapi putri Bantah Ganggang Willis Sudahlah Willis Terima saja energiku Jika nanti kau selamat Tolong gunakan warisanku itu Untuk menempas makhluk-makhluk Seperti Hei Leongmo Ucap Pak Leongli Sementara itu Mian Gundala Chandrasa Chandromowo Nisuba Kandar Kaladite Dan Kalanadah Bergerak seperti badai Jinjin utusan Hei Leongmo Yang datang Harus berjuang keras Untuk melawan amukan mereka Semangat Mian Semakin membara Ketika bayangan pulau hidup Mulai terlihat di kejauhan Hei Leongmo Akhirnya mengetahui Aksi Kalawanara Dan Ganggang Willis Dengan penuh amarah Hei Leongmo langsung Menghentam kepala Kalawanara Sampaikan permintaan Maafku kepada Saudara-saudara Di Nusantara putri Ucap Kalawanara Sebelum kepalanya pecah Dihajar Hei Leongmo Ganggang Willis Menjerit Air matanya pun Tumpah Namun Kesedihannya berubah Menjadi ketakutan Ketika Hei Leongmo Berjalan mendekat Dengan raut wajah Mengerikan Meski Belum sepenuhnya Bisa meleburkan Semua energi Yang ada Ganggang Willis Berusaha Semaksimal mungkin Menghimpun Energinya Ia tidak ingin mati Tanpa perlawanan Tiba-tiba Sesosok Bayangan putih Berkelebat Pek Leongli Dengan cepat Membuka segel Penjara Dan menyeru Ganggang Willis Sebelum Ganggang Willis Meninggalkan Pulau Hidup Pek Leongli Menyerahkan Pedangnya Jangan lupa Pesanku Willis Lindungilah Makna sejati cinta Dari penipu-penipu Seperti Hei Leongmo Ucap Pek Leongli Tidak lama Kemudian Serangan Hei Leongmo Datang Dengan Tersenyum sedih Pek Leongli Menghadang Serangan tersebut Ketika Suara ledakan Terdengar Ganggang Willis Telah berada Di luar pulau hidup Jin-jin Penjaga pulau hidup Segera menyerang Ganggang Willis Pertarungan pun pecah Karena kondisinya Yang masih lemah Ganggang Willis Dengan cepat terdesak Apalagi Jin yang menyerangnya Tidak hanya satu Salah satu jin Akhirnya bisa Menghentam tubuh Ganggang Willis Hingga terpental jauh Ganggang Willis Merasa seluruh tubuhnya Panas dan nyeri Energi-energi Yang berusaha Disatukannya Kini pecah Dan bergerak liar Sambil melayang Ganggang Willis Bisa melihat Jin-jin Hek Leongmo Yang mengejarnya Ganggang Willis Mempererat Genggamannya Di hulu pedang Pek Leongli Ia sudah bertekad Untuk mati Bersama lawannya Padahal tinggal Sebentar lagi Bisik Ganggang Willis Sambil membayangkan Wajah Gundala Weren Di antara Tetes air matanya Ketika lawan Semakin dekat Ganggang Willis Mulai menarik pedangnya Namun Tiba-tiba saja Tubuhnya Seolah menghentam Dinding yang empuk Dan berhenti melayang Maaf Kami telah mendatang Willis Ucap Gundala Weren Yang kini telah Memondongnya Dengan air mata Mengalir di pipinya Air mata itu Menetes Dan menyatu Dengan air mata Ganggang Willis Namun kali ini Bukan air mata Kesedihan Melainkan Kebahagiaan Menghilangnya Raden Prabajela Dan Sekar Karang Menjadi pukulan hebat Bagi Kigali Segoro Bayangan perang besar Dengan naga raja Pelan-pelan bergerak Menuju kenyataan Beban Kigali Kian berat Karena masih tidak ada kabar Tentang Ganggang Willis Sementara kebencian rakyat Kepada Gundala Justru semakin besar Akan tetapi Betapapun beratnya Kigali Segoro tahu Ia tidak boleh larut Dalam kesedihan Dan penyesalan Ganggang Willis Adalah urusan pribadi Bila harus dibandingkan Dengan keselamatan rakyat Maka urusan rakyat Yang menjadi prioritas utama Karena itulah Kigali Segoro Mengabaikan masalah Ganggang Willis Dan mulai menyusun Persiapan untuk Menghadapi serangan Naga Raja Kigali Segoro Tidak bisa menyembunyikan Kebahagiaannya Ketika melihat Kedatangan Taligeni Naga Wira Kimayangkara Brahma Arum Moza Kimayangkara Ajun Johan Romo Galinoto Panembahan Sosrowilis Ayu Sekar Nagabara Nagabantala Tanggap Sasmita Kiai Sahid Laskar Pring Etan Watu Jejek Baluran Dan banyak lagi lainnya Ke istananya Semua perkembangan situasi Di Mandala Galisegaran Dilaporkan Tumenggung Karang Mulung Kepada Naga Raja Termasuk juga Rencana strategi perang Yang nantinya Akan dilakukan Oleh Kigali Segoro Berdasarkan Semua informasi itulah Naga Raja Menyusun Taktik perangnya Disepakati juga Jika nanti Tumenggung Karang Mulung Dan pasukannya Akan melakukan Penyerangan Dari dalam Untuk mengacaukan Formasi pasukan Kigali Segoro Di Segoro Anakan Kondisi Sekar Karang Semakin membaik Demikian juga Dengan Prabajala Hanya tinggal Menunggu waktu saja Keduanya akan Benar-benar sembuh Sekar Karang Sudah memutuskan Untuk segera kembali Begitu benar-benar pulih Keinginan itu Semakin besar Saat tahu Perang Akan segera terjadi Diam-diam Sekar Karang Menyusun rencana Untuk menculik Prabajala Dan membawanya Kabur ke Galisegaran Dengan cermat Ia mengamati Keadaan Serta kebiasaan Para penghuni Padepokan Setelah dirasa cukup Ia pun mencari Waktu yang tepat Untuk menjalankan Rencananya Malam itu Sekar Karang Mengendap-endap Mendekati kamar Raden Prabajala Bagaimana jika Bagaimana jika Prabajala Menolak bersaksi Atau memilih Berdusta Untuk melindungi Naga Raja Tumenggung Sekar Karang Terpaku Di tempat Saat mendengar Suara panembahan Supit Di belakangnya Aku tidak punya Pilihan panembahan Jawab Sekar Karang Sambil Membalikkan Badan Aku juga Tidak setuju Dengan aksi Naga Raja Tumenggung Tapi jika kita Ceroboh Justru Naga Raja Yang akan Diutungkan Ujar panembahan Supit Sekar Karang Tahu Apa yang Dikatakan Panembahan Supit Benar Lalu Apa yang Harus kita Lakukan Untuk mencegah Perang ini Panembahan Masih ada Waktu Sebelum Purnama Tiba Aku akan Mencoba Berbicara Dengan Prabajala Jika gagal Aku sendiri Yang akan Menghadapi Naga Raja Nanti Di palagan Jawab Panembahan Supit Tanpa Setau Sekar Karang Dan Panembahan Supit Prabajala Diam-diam Mendengarkan Pembicaraan Mereka Dengan Gelisah Benak Dan Batinya Masih Saja Berperang Untuk Membelas Siapa Setelah Sekar Karang Kembali Ke Kamar Panembahan Supit Langsung Menuju Ke Kamar Prabajala Bukalah Raden Aku Tahu Kau Tidak Tidur Ucap Panembahan Supit Raden Prabajala Pun Membuka Pintu Panembahan Dan Duduk Didekat Ranjang Apa Keputusanmu Raden Aku Tahu Kau Mendengar Pembicaraanku Dengan Sekar Karang Tanya Panembahan Supit Raden Prabajala Hanya Terdiam Panembahan Supit Paham Jika Ia Sedang Terjebak Dalam Dilema Antara Rasa Kesetiaan Kepada Naga Raja Tanah Air Dan Upaya Pembunuhannya Apa Arti Tanah Air Bagi Muraden Tanya Panembahan Supit Segalanya Itulah Aku Bingung Bagaimana Harus Bertindak Aku Juga Masih Tidak Percaya Ayah Anda Tega Mengorbankanku Hanya Demi Kekuasaan Jawab Prabajala Panembahan Supit Tersenyum Apakah Mandala Naga Raja Akan Hilang Jika Naga Raja Tidak Raden Tanyanya Lagi Raden Prabajala Berusaha Mencerna Maksud Pertanyaan Panembahan Supit Jelas Tidak Supit Mandala Itu Akan Tetap Ada Walau Ayah Anda Tiada Jawabnya Kemudian Maka Belajarlah Dari Mandala Nusa Karang Dan Baju Sosro Raden Karena Yang Terpenting Dari Sebuah Mandala Adalah Penghuninya Mereka Lah Yang Sesungguhnya Pemilik Asli Mandala Dan Wajib Dibela Ujar Panembahan Supit Prabajala Termenung Di Masa Lalu Kondisi Dua Mandala Yang Disebut Panembahan Supit Memang Serupa Dengan Naga Raja Keduanya Terkenal Sebagai Mandala Yang Mengerikan Namun Sejak Dikalahkan Mian Dan Diambil Alih Oleh Kigali Segoro Atas Mandat Istana Laut Selatan Kini Situasi Disana Telah Berubah Mandala Nusa Karang Dan Bajul Sosro Dikenal Sebagai Mandala Yang Damai Prabajala Bisa Menangkap Arah Dan Tujuan Ucapan Panembahan Supit Perlahan Ingatan Prabajala Berkelana Kemandala Naga Raja Bayangan Penderitaan Rakyat Yang Selama Ini Tidak Pernah Dipendulikannya Kini Datang Satu Persatu Dibenaknya Demikian Juga Dengan Segala Kekejaman Yang Pernah Dilakukannya Kepada Mereka Cuma Demi Bersenang Senang Hari Ini Semua Itu Seolah Berbalik Kelicikan Dan Kezuliman Yang Pernah Di Umbarnya Kini Dia Yang Tidak Tidak Akan Pernah Mengecap Rasa Sejati Di Antara Perih Dan Ngilu Yang Masih Ada Prabajala Akhirnya Bisa Merasakan Pedinya Dampak Pengkhianatan Kelicikan Dan Ketejaman Yang Dulu Kerap Dilakukannya Soal Naga Raja Dia Akan Mengorbankan Siapapun Jika Memang Harus Kau Pikir Siapa Yang Membuat Ibu Terbunuh Ya Naga Raja Ujar Panembahan Supit Prabajala Langsung Mengangkat Kepalanya Dan Menatap Panembahan Supit Dengan Bingung Apa Maksudmu Supit Bukankah Ibu Meninggal Karena Berusaha Menyelamatkanku Tanyanya Memang Benar Raden Tapi Mereka Yang Berusaha Membunuhmu Adalah Anak Buah Dayang Wuri Selir Naga Raja Menurut Informasi Naga Raja Juga Mengetahui Hal itu Tapi Membiarkannya Karena Dimabuk Cinta Jawab Panembahan Supit Jangan Berdusta Supit Jangan Jangan Kau Sudah Bekerja Sama Dengan Kigali Segor Untuk Menipuku Protes Prabajala Dengan Nada Tinggi Untuk Apa Kakak Supit Membohongimu Buca Bodoh Dia Adalah Kakekmu Sendiri Ibumu Adalah Putrinya Hentikan Gapit Biar Aku Sendiri Yang Akan Menceritakannya Potong Panembahan Supit Ki Ageng Petuk Gapit Terdiam Maafkan Aku Kakang Aku Tidak Tahan Melihat Kedunguan Keponakanku Ini Sekali Lagi Maafkan Aku Ujarnya Kemudian Panembahan Supit Kembali Menatap Prabajala Kau Ingin Mendengar Ceritanya Atau Tidak Prabah Kenyataan Memang Seringkali Pahit Dan Menyakitkan Tapi Itu Masih Lebih Baik Daripada Hidup Dalam Bimbingan Kepasuan Informasi Informasi Mengejutkan Yang Datang Dalam Waktu Nyaris Bersamaan Membuat Prabah Jala Bertambah Bingung Dan Bimbang Apa Yang Sebelumnya Ia Yakini Sebagai Kebenaran Kini Menjadi Bias Dan Samar Ceritakanlah Panembahan Siapakah Aku Ini Sebenarnya Ucap Prabah Jala Liri Ada Banyak Hal Yang Ingin Diceritakan Dan Ditanyakan Ganggang Willis Kepada Gundala Woreng Namun Ia Tahu Saat Ini Bukanlah Waktu Yang Tepat Untuk Melakukan Itu Ganggang Willis Pun Menyimpan Kembali Semuanya Dalam Batin Gundala Woreng Lalu Menyerahkan Ganggang Willis Dalam Perlindungan Kandar Gadis Itu Pun Segera Mengubah Wujud Dan Berusaha Memulihkan Diri Mian Yang Khawatir Memecah Wujudnya Menjadi Dua Dan Mengirim Kembaranya Yang Bersenjata Pedang Gali Panunggal Untuk Membantu Kandar Jinjin Pulau Hidup Terus Berdatangan Namun Mereka Bukan Tandingan Mian Dan Kawan Kawannya Jarak Mereka Dengan Pulau Hidup Pun Semakin Dekat Gerak Mian Candrasa Dan Yang Lain Baru Terhenti Setelah Jinjin Pengawal Utama Pulau Hidup Datang Menghadang Gundala Woreng Langsung Mencabut Dua Krisnya Untuk Menyerang Lawan Berwujud Manusia Ular Bersayap Yang Bersenjata Sepasang Sabit Tidak Lama Kemudian Jin Lain Datang Membantu Untuk Mengeroyok Gundala Woreng Candromowo Candrasa Nisuba Kalanada Kaladite Dan Mian Juga Bertempur Sengit Dengan Lawannya Masing-masing Semua Ingin Secepatnya Memenangkan Pertarungan Agar Bisa Mendapati Janji Untuk Menemukan Pak Leongli Si Serpen Mereka Berusaha Membawa Kembali Ganggang Willis Ke Pulau Hidup He Leongmo Berniat Menjadikannya Sebagai Pengganti Pak Leongli Karena Itulah Ia Memerintahkan Para Pengawal Terbaiknya Untuk Membantu Si Serpen Dengan Surai-surainya Kandar Berjuang Menahan Serangan Si Serpen Dan Kawan-kawannya Demikian Juga Dengan Kembaran Mian Pedang Gali Panunggal Di Tangannya Menyambar-nyambar Tanpa Ampun Siapapun Yang Terkena Tebasan Itu Akan Bernasib Sial Lewat Kembarannya Mian Mengetahui Tentang Pak Leongli Dan Apa Yang Telah Terjadi Kepadanya Seketika Itu Juga Kesedihan Menjalar Dalam Hati Mian Bayangan Sim Kim Leong Mengisi Ingatannya Meski Telah Bertekat Merelakan Kepergian Pak Leongli Mian Tahu Sim Kim Leong Tetap Akan Merasakan Penderitaan Akibat Kehilangan Penyesalan Dan Perasaan Bersalah Sambil Bertarung Mian Menceritakan Hal itu Kepada Gundala Woreng Dan Yang Lain Amarah Mereka Pun Meluap Selain Itu Mian Juga Menyerahkan Pedang Sim Kim Leong Kepada Gundala Woreng Pasangan Pedang Ini Ada Di Tangan Gang Willis Rasanya Kau Yang Lebih Pantas Menggunakannya Reng Gunakan Jika Saatnya Tiba Kondisi Gang Willis Semakin Membaik Energi Kalawan Nara Pek Leong Li Dan Para Tawanan Pulau Hidup Pelan Pelan Bisa Disatukannya Dengan Energi Segera Bandang Ketika Semua Energi Itu Akhirnya Berhasil Melebur Sempurna Gang Willis Pun Segera Bangkit Dan Menepati Janjinya Kepada Pek Leong Dengan Cepat Kehadiran Gang Willis Mengubah Peta Pertempuran Kandar Serta Kembaran Mian Kini Bisa Bertarung Bebas Akibatnya Si Serpen Dan Jinjin Pengawalnya Kini Harus Berjuang Mati-matian Bertahan Satu Demi Satu Mereka Harus Tewas Di Ujung Surai Kandar Gali Panunggal Dan Hantaman Gang Gang Willis Si Serpen Pun Akhirnya Harus Tumbang Setelah Pedang Galih Panunggal Berhasil Merebas Lehernya Melihat Si Serpen Tewas Jinjin Yang Lain Berhamburan Melarikan Diri Kandar Gang Willis Dan Kembaran Mian Lalu Bergegas Maju Untuk Membantu Yang Lain He Leong Mo Menatap Pergerakan Kelompok Mian Dengan Gelisah Ia Segera Menarik Energi Dari Para Jin Tawanan Akibatnya Formasi Yang Membentuk Pulau Hidup Pun Mulai Dilanda Kerusakan Karena Banyaknya Jin Yang Mati Kehabisan Energi Mian Chandrasa Gundala Gang Gang Willis Chandromowo Kaladite Kalanadah Kandar Dan Nisuba Akhirnya Berhadapan Langsung Dengan He Leong Mo Bersama Para Pengawal Utamanya Samar Samar Gang Gang Willis Bisa Merasakan Energi Dari Pak Leong Li Di Saat Yang Sama Mereka Yang Ada Di Tempat Itu Dikejutkan Oleh Munculnya Energi Yang Sangat Kuat Barat Tiga Raja Itu Mengapa Ikut Muncul Gumam He Leong Mo Bertambah Gelisah Sin Kim Leong Sandaryu Dan Doragon Bersama Pasukannya Berkumpul Di Perbatasan Mandalanya Masing-masing Mereka Berjaga-jaga Apabila He Leong Mo Atau Anak Buahnya Memasuki Mandala Mereka Selain Itu Ketiganya Juga Ingin Melihat Pertarungan He Leong Mo Dengan Kelompok Mian He Leong Mo Tau Sepanjang Pek Leong Li Masih Berada Di Tangannya Ketika Raja Mandala Tidak Akan Menyerang Karena Itulah He Leong Mo Tidak Membunuh Pek Leong Li Dan Hanya Membuatnya Terluka Parah Ganggang Willis Mengabarkan Kondisi Pek Leong Li Kepada Gundala Mian Dan Yang Lain Mereka Pun Segera Menyusun Rencana Darurat Gundala Weren Dan Ganggang Willis Mendapatkan Bagian Untuk Menyelamatkan Pek Leong Li Sementara Itu Mian Dan Yang Lain Akan Menghadapi He Leong Mo Bersama Para Pengawalnya Begitu Pembagian Tugas Selesai Mian Langsung Maju Dan Menyerang He Leong Mo Demikian Juga Dengan Chondromowo Chandrasa Kandar Dan Anggota Kelompok Yang Lain Di Selaryuh Pertempuran Gundala Bersama Ganggang Willis Bergerak Cepat Menuju Kepulau Hidup Jinjin Yang Bertugas Menjaga Kapal Segera Maju Menghadang Karena Lawan Terlalu Banyak Dan Bersenjata Ganggang Willis Pun Mencabut Pedang Pek Leong Li Cahaya Biru Dan Energi Dingin Yang Kuat Memancar Begitu Bila Pedang Keluar Dari Sarangnya Tidak Lama Kemudian Gundala Juga Menghunus Pedangnya Berbeda Dengan Pedang Willis Yang Bercahaya Biru Serta Dengan Menggunakan Sepasang Pedang Itulah Gundala Bersama Ganggang Willis Mengobrak Abri Pulau Hidup Sambil Berbaring Dan Menahan Rasa Sakit Pek Leong Li Tersenyum Melihat Duet Gundala Dan Ganggang Willis Yang Begitu Harmonis Pemandangan Itu Membuat Pek Leong Li Bahagia Sekaligus Sedih Bahagia Sebab Sepasang Pedang Im Yang Difungsikan Sesuai Dengan Maknanya Sedih Karena Seharusnya Dia Dan Pasangannya Yang Menggunakan Sepasang Pedang Itu Cinta Adalah Penyempurna Jika Tidak Demikian Maka Itu Bukanlah Cinta Pek Leong Li Tiba-tiba Saja Teringat Pesan Mendiang Ibunya Tersentuh Oleh Perjuangan Gundala Dan Ganggang Willis Pek Leong Li Yang Tadinya Sudah Pasrah Berusaha Untuk Ikut Berjuang Diam Diam Dia Berusaha Mengarahkan Energi Yang Bergerak Liar Akibat Pukulan He Leong Mo Kembali Ke Jalur Sirkulasinya Oke Ceritanya Sampai Disini Dulu Kita Tunggu Lagi Postingan Cerita Dari Mas Puda Brama Untuk Episode Selanjutnya Besok Kita Sambung Dulu Dengan Cerita Lainnya Terima Kasih Untuk Teman Teman Sekalian Yang Telah Menyimak Silahkan Subscribe Channel Ada Bagrangan Dan Segurat Misteri Bagi yang Belum Jangan Lupa Tuliskan Komen Tunjukkan Eksistensi Kalian Saya Tama Pamit Tetap Semangat Jaga Kesehatan Selamat Malam Selamat Beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukkm Bukkus Terima Abone Bukkus 10 long